Oke, kembali lagi di sistem operasi, kuliah online kita kali ini akan membahas tentang Voice Overview yang bagian terakhir. Oke, kita lihat. Konsep dasar manajemen memori, ada 4 kita lihat. Ada isolasi proses, kemudian alokasi dan manajemen otomatis, kemudian dukungan untuk modular programming dan long term storage. Kemudian ada virtual memory, file system, itu dibagi dua, implementasi dan file, kemudian yang terakhir adalah paging. Kita lihat, ketika kita melihat sebuah memory, kita bercerita seperti sebuah berkas-berkas yang akan dilokasikan ke dalam sebuah rak atau lemari. Kalau disini kita lihat, ada 4 dikali kurang lebih 8, 16 slot. Nah, sedangkan kita punya beberapa proses, proses A, proses B. Nah, A itu sendiri terbagi menjadi beberapa pecahan tersendiri. Maka dari itu, pecahan-pecahan tersebut akan disisipkan ke dalam loker-loker yang ada pada memori utama. Begitu pula pada sebuah hard disk. Nah, akan dipecah-pecah ke dalam sebuah slot-slot tertentu yang sudah diatur. Kemudian ada pengalamatan memori virtual. Memori virtual sendiri itu adalah berdasarkan dari komputer yang menentukan. Bukan dari sisi hardware yang menentukan alamat-alamatnya berapa. Tapi komputer yang mengenerate alamatnya. Kita lihat dari prosesor, memberikan virtual address, memerintahkan memory management unit, dan mengalokasikan real address dari main memory dialokasikan, dan kemudian disk address-nya juga ditentukan. Seperti itu. Kita lihat, memory hierarchy. Pada hari ini kita cerita tentang main memory, kemudian ada juga virtual memory. Pada dasarnya, hierarchy ini adalah pasti. Kenapa? Nah, kita lihat. Dari segi ukuran, magnetic tape, atau yang biasanya kita gunakan hard disk, magnetic disk, magnetic tape, dan optical disk. Ini biasanya media storage kita. Magnetic disk, biasanya sekarang bentuknya sudah terah, gigabyte terah. Nah, begitu pula, magnetic tape, dan optical disk ini sudah enggak musimnya. Ini kita menggunakan magnetic tape, dan optical disk. Naik ke atasnya, kita lihat disk case. Semakin lama, semakin ke atas, itu kita bisa lihat ukuran sebenarnya makin kecil. Kemudian menaik ke main memory, yang hanya 2GB atau 4GB sekarang, mungkin sampai 8GB. Case, case hanya terbagi menjadi 3, ada yang 2, processornya mendukung 2, case, dan yang 3, dan yang terakhir adalah register. Nah, dari ini kita lihat, harga per bitnya semakin ke bawah itu semakin menurun. Artinya apa? Dengan harga yang hampir sama, kapasitas yang kita dapat jauh lebih banyak. Yaitu kita lihat di poin nomor 2. Kemudian di poin nomor 3, waktu akses meningkat. Semakin ke atas, semakin cepat waktu aksesnya. Nah, ketika kita membahas di register, waktunya sangat cepat. Semakin ke bawah, itu frekuensi aksesnya ke prosesor semakin menurun. Kebayang, kalau tadi kita semakin cepat waktunya, proses dia main ke prosesor sangat cepat, waktu yang dibutuhkan semakin cepat. Artinya, prosesornya akan sangat sibuk sekali. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi, paling tidak semakin ke bawah itu dimanimalisir mengakses ke prosesor. Kemudian penjadwalan dan manajemen sumber daya. Nah, yang dituntut adalah adil, equal, dan fair terhadap akses untuk semua proses, kemudian responsivitas yang berbeda, diskriminasi antara tingkat pekerjaan, kemudian efisiensi, maximize throughputnya, minimize response time, maka akumulasi penggunaan sebanyak mungkin. Nah, ini adalah OS overview bagian terakhir. Kurang lebih program online-nya, materinya cukup sampai di sini.